dikasih mandi burung peliharaannya adi ayas yaitu cokok ini cokok sebelum dikasih hari ini dia mau olahraga mau berenang tapi kita kasih mandi dulu kita kasih basah dulu badannya baru kita kasih dia berenang nah ini cokok oke kita ambil karena sudah basah badannya oke lihat sini nah cokok mau kali ini mau berenang dia mau ambil dua atau tiga dia mau ambil tiga atau dua atau tiga kemarin sudah dia mandi juga pagi dia tenang nah kali ini dia mau berenang lagi kita kasih kenal dulu bismillah nah kita kasih basah dulu saya ini ini kita kasih dia latihan kita kasih 30 detik ini untuk begini kita ambil dua step nah ini juga gak terlalu dalam jadi dia masih bisa nginjat kalau dia capek begini dia bisa istirahat dia latihan berenang jadi untuk pernafasan jadi untuk pernafasan dia juga bagus jadi kepala sama hidungnya juga tidak akan gelam jadi dia masih bisa kita biarkan selama 30 detik kita biarkan selama 30 detik kalau dia jadi nanti kalau dia sering kering begini pun dipegang kalau tanda dia akan nginjat jadi cokok ini masih lidah kita ambil dulu harus naik kita kasih seterahat dulu nah kita kasih dia waktu jadah waktu nanti kalau sudah nanti kalau sudah agak seger-seger lagi dia kita kasih manti lagi udah ya ini agak mending ini agak mending kalau kemarin awal-awal kita kasih dia merenang dia dua step sudah gemetar semua badannya sudah mangap-mangap sudah nggak kuat kalau ini tadi dia masih fight ya masih seger karena memang udah mulai terbiasa nah kita akan rutinkan selama beberapa hari biar dia agak seger badannya karena selama ini kita main semprot dan dia masih agak liar sementara ini udah satu pekan saya pegang satu pekan lebih saya pegang ini burung dan masih agak masih agak liar masih takut sama orang bahkan saya sering digigit kalau saya tangkap tadi juga masih ada gigit walaupun tidak terlalu keras kalau awal-awal kemarin sampai berdarah tangan saya digigit nah kalau sudah agak segar gini kita kasih masuk lagi oke lihat lagi nah step kedua jadi ini Coko masih tergolong masih muda ya karena bulunya juga masih tipis masih sedikit kasih lihat sini kak dia berenang kak nah awas kemarin ya ini masih bulunya masih sedikit dia Coko jadi agak apa-apa ya kalau kena basah ini kelihatan semua nih badan-badannya nah ini kalau burung-burung awal seperti ini masih kecil baru-baru belajar berenang begini untuk fisik sebaiknya airnya jangan terlalu dalam sehingga dia masih bisa nginjak di bawah waktu berenang jadi kalau airnya terlalu dalam biasa dia tenggelam kepalanya dan ini harus diperhatikan juga terus stop dulu pause oke teman-teman ini step ketiga terakhir untuk Coko mandi kita kasih mandi lagi lihat ya ini yang terakhir Coko mandinya saya udah mulai saya udah mulai keringinan karena memang ini ada peningkatan kalau kemarin cuma dua step itu pun step kedua udah habis 30 detik karena Coko kemarin pertama agak kelelahan jadi kalau hari ini kita tambah durafinya untuk hari ini tiga tiga step dan dia masih agak kuat nah walaupun ini sudah mulai kelihatan agak lemas ini step ketiga ya nanti kita buat terus jadi setiap sepekan tiga kali kita masukkan dia kesini ke kolam renangnya untuk mandi untuk mandi dan kita mainkan dia 3 step saja kalau nanti kita lihat kuat kita jadikan 5 step nah lihat tuh Coko masih kuat dia berenang ayo coba ke tengah ayo coba ke tengah ke tengah masih kuat kalau kemarin udah lemas sekali kemudian kita lihat dia mandi sendiri tempat sekali jembatan ke tengah jadi dia murni ke tengah ke tengah di tengah mau terus ini Oke ini Coko sudah kelelahan cukup kita waktunya kasih masuk ini burung burung aslinya burung liar di sering-sering kita pegang sehingga dia biar makin genet naik Coko naik Coko ini sering kita ajak ngomong jadi terkadang dia agak paham apa yang kita ucapkan apa yang kita perintahkan bahkan seringkali juga Coko kalau diajak ngobrol sering ngangguk kalau diberi pendapat dia agak mentar tuh Oke teman-teman nanti kita lanjut lagi kita sudah videonya sampai disini nanti kita lihat Coko pas keringnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Coko udah mulai agak kering nih badannya setelah tadi mandi dia udah mulai agak seger badannya kita lihat walaupun masih basah tapi udah nggak terlalu keringinan sini Coko balik ya balik sini balik sini ya anak pinter nih Coko ini kalau diajak ngobrol kadang dia agak nyambung kalau udah disuruh balik badan balik karena sering diajak ngobrol kalau pagi nggak pas malam Oke ini kondisi Coko setelah mandi tadi ini udah mulai jadi agak kering sedikit walaupun cuaca tidak terlalu terik dan tidak panas tapi lumayan untuk mengangatkan badan Coko karena kita simpan di luar Oke teman-teman nanti kita lihat kembali durasi Coko bunyinya seperti apa dan kita lihat selanjutnya Terima kasih Salam Coko Hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati